Pemilu itu membawa dampak baik untuk IHSG, karena secara historis IHSG pasti terapresiasi di beberapa era pemilu. Dan sektornya yang membawa pengaruh besar itu adalah telekomunikasi, consumer goods, dan ada satu lagi kalau nggak salah saya lupa. Tapi sampai dengan sekarang nih, dari masa kampanye, kok kelihatannya dua sektor ini lesu? Atau mungkin sebenarnya sekarang ada sektor lain yang lebih menarik? Gimana Mas Robert? Kalau bicara pemilu sekarang kayaknya memang ada beberapa sektor yang secara historis maupun kalau melihat perubahan bagaimana cara kampanye sekarang itu ada sektor telekomunikasi itu juga menjadi potensial. Karena kalau kita lihat sekarang kampanye sudah berubah dari nggak cuma baliho aja, tapi sudah mulai kampanye melalui media sosial. Ini akan menyebabkan ada traffic data yang meningkat. Itu juga akan menimbulkan dampak positif sebenarnya dari pendapatan sektor telekomunikasi provider, baik itu Telkom atau Excel atau misalnya Indosat maupun Emiten lain. Sehingga ini yang diharapkan untuk kemudian sahamnya meningkat. Kemudian ada sektor juga sektor consumer goods dan juga retail sebenarnya. Karena memang ketika kampanye biasanya dana yang beredar di masyarakat itu meningkat. Dari berbagai sektor yang dia memiliki peluang potensi tinggi sektor-sektor usaha, bisnis, akhirnya kemudian ada pendapat yang meningkat. Ini juga menciptakan multiplayer efek. Jadi efeknya itu bisa kemana-mana. Salah satunya adalah consumer goods dan retail. Dan ini juga yang diharapkan untuk sahamnya meningkat. Namun di sisi lain ini berbarangan juga dengan sentimen mengenai tren suku bunga, kemudian tren komoditas seperti minyak yang kemudian juga menguat karena ada perang di Timur Tengah. Jadi memang kemudian mungkin investor melihat mana Emiten yang memiliki valuasi yang murah dan juga Emiten yang memiliki market cap yang besar. Mungkin itu yang kemudian dilihat di awal tahun. Dan kalau melihat beberapa saham, memang sektor perbankan yang kemudian jadi pilihan. Melihat kinerja sepanjang 2023, potensi dividen yang dibagi di tahun 2023 dan memang Emiten perbankan terutama big caps adalah Emiten dengan market cap tinggi. Sehingga aliran dana asing, inflow itu akan masuk ke sana dulu. Baru kemudian mungkin menular ke sektor lain. Berarti ada sektor telekomunikasi, consumer goods, retail, dan perbankan. Tapi perbankan ini sebenarnya nggak cuma karena pemilu aja tetapi juga ada indikasi kartret dan juga Bank Indonesia yang juga mau kartret itu tadi ya. Yes, betul sekali. Tadi kan kita sudah menyebutkan sektor-sektor yang memang potensial di tahun pemilu. Kebalikannya nih Syaf, pertanyaan kita selanjutnya adalah buat Mas Robertus, sektor-sektor mana aja yang kemungkinan akan dirugikan, yang jelas harus dihindari oleh para investor, kayaknya lagi nggak kurang bagus, kurang bijaknya untuk masuk ke sektor-sektor tersebut. Misalnya sektor infrastruktur yang berkaitan juga dengan investasi jangka panjang begitu ya, apakah memang ada kemungkinan sektor-sektor ini dirugikan di momen pemilu ini? Kalau sektor infrastruktur sebenarnya balik lagi ke program dari Capres dan Cawapres ini. Jadi investor mungkin akan melihat dari program-program yang akan dicanangkan dari setiap kampanye atau misalnya debat nanti, bagaimana pandangan mereka terhadap infrastruktur. Karena kaitannya adalah dengan APBN, dengan anggaran pembangunan. Misalnya sam-sam konstruksi BUMN karya yang mayoritas mereka proyek itu dari pemerintah, sehingga sangat lekat kaitannya dengan anggaran. Ketika misalnya Capres yang menang adalah mereka pro infrastruktur, mereka melanjutkan visi dari Presiden Jokowi tentang pembangunan infrastruktur, perluasan infrastruktur, dan lainnya. Mungkin sam-sam infrastruktur kemudian akan diuntungkan. Namun kalau misalnya kemudian sebaliknya, ya mungkin ini akan dipandang negatif. Selain itu sebenarnya sam-sam infrastruktur terutama misalnya konstruksi, ada faktor lain yang perlu dilihat oleh investor, yaitu adalah aliran cash flow-nya, kemudian juga utangnya. Karena ini yang kalau konstruksi atau infrastruktur ini kan bisnis yang padat modal ya. Jadi kita juga harus lihat kesehatan dari perusahaan tersebut, baik itu dari utangnya, kita ukur dari debt equity ratio atau debt asset ratio. Kita lihat juga cash flow-nya, cash flow investasi, cash flow pendanaan dan operasional juga perlu dilihat. Jadi mungkin konstruksi dan infrastruktur, mungkin itu investor bisa dikatakan masih wet and see ya. Tergantung dari Presidennya juga siapa yang akhirnya nanti terpilih. Iya berarti kalau misalkan kita melihat sektor yang mungkin akan flops gitu ya, itu tetap harus balik lagi ngelihat ke fundamental dari perusahaannya ya. Karena itu adalah perusahaan-perusahaan yang tadi disebutkan adalah perusahaan yang padat modal. Tapi kalau sektor lain di luar itu ada lagi nggak sih? Atau memang semuanya akan kembali lagi melihat ke fundamental? Ada nggak yang karena sentimen pemilu, ini sektor bisa jadi meredup gitu? Kilauannya nggak ada? Mungkin energi? Iya, kalau secara garis besar sebenarnya pemilu ini menguntungkan Indonesia ya. Karena kalau kita lihat Indonesia ini kan dia PDB karena konsumsinya itu 40% digerakkan oleh konsumsi. Ketika pemilu ada aliran uang yang mungkin akan lebih besar, ada transaksi yang lebih besar sehingga PDB juga naik. Dan after pemilu itu selang 2 bulan itu sudah lebaran. Jadi selang 1 bulan puasa, kemudian April sudah lebaran. Oh momentumnya mepet-mepet ya? Iya, itu sebenarnya bisa menjadi hal yang baik. Jadi dari secara makronya itu bagus untuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 mungkin bisa tumbuh di atas 5%. Di atas 5%. Nah sebenarnya ini menguntungkan bagi semua sektor. Hanya saja ada faktor eksternal. Seperti komoditas misalnya, kita juga lihat faktor eksternalnya dari harga komoditas global. Baik itu batu bara, kemudian CPO minyak atau bahkan emas. Namun di kuartal pertama, sektor fosil diharapkan ini mampu manggung. Karena kalau misalnya batu bara di musim dingin, demand akan listrik itu biasanya lebih tinggi. Kemudian dari sisi produksi juga akan rendah. Dari emas juga diperkirakan di tahun 2024 akan lebih cemerlang lagi. Bahkan diperkirakan sampai all time high lagi. Atau misalnya CPO karena ada El Nino, kemudian produksinya akan terhambat. Sehingga memang harganya kemungkinan naik. Begitu juga minyak dengan tensi timur tengah yang masih panas. Jadi ada faktor-faktor lain sebenarnya. Namun kalau secara garis besar, saya rasa semua sektor mungkin akan diuntungkan karena pemilu ini. Oke baik, itu tadi soal pemilu begitu ya Syafinaz. Lalu kalau kita tadi di ulasan begitu, kita sudah membahas bahwa salah satu yang saat ini terjadi. Dimana IHSG tembus all time high beberapa kali dalam beberapa hari. Apakah memang ini merupakan atau bisa dikatakan sebagai Januari Efek? Dan kira-kira sampai kapan sih Mas? Apakah benar nanti di minggu ketiga Januari Efek ini akan selesai? Ya, saya rasa optimisme memang sudah mulai muncul di pasar saham kita ya. Mulai dari faktor eksternal. Namun saya rasa yang dilihat dari investor yang sedang ditunggu adalah kinerja dari emiten di tahun 2023, full year-nya. Nah itu yang diekspektasikan mungkin kinerjanya akan bagus ketika laporan itu sudah muncul. Karena beberapa sektor, terutama sektor yang movementnya IHSG seperti banking, itu di sepanjang 2023 sampai kuadal 3 itu labanya itu tumbuhnya double digit. Dan mungkin ada potensi rekor lagi perolehan labanya sepanjang masa. Nah ini yang kemudian membangun optimisme. Ketika saham itu memiliki laba yang bagus, dampaknya apa ke investor adalah dividen. Optimisme itu saya rasa yang dibangun sehingga IHSG kemudian mampu rekor. Dan juga memang ada momen pemilu, kemudian ada harapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bangkit. Dan juga sektor komoditas juga cukup menyumbang ya bagi pergurakan IHSG. Sektor teknologi pun saya rasa mulai dipenuhi dengan rasa optimisme. Karena dari The Fed sendiri, Powell sudah mengatakan inflasi sudah terkendali. Tinggal kapan start untuk cut rate-nya. Diperkirakan pasar, diperkirakan 3-4 kali akan ada cut rate di tahun 2024. Oh sekarang nambah jadi 4 kali ya? Terakhir saya diskusi masih diindikasi 3 kali itu ya? Beberapa analis malah optimisnya sampai 4 kali. Makanya ada analis yang kemudian beberapa analis mengatakan IHSG mungkin bisa sampai 8000 sampai 8400. Iya betul, di tahun 2024. Iya itu dari sisi paling optimisnya. Jadi memang optimisme itu saya rasa sudah mulai menggerakkan IHSG di awal tahun ini. Terima kasih telah menonton!